Wakil Wali Kota Jambi Maulana pada kamis pagi melepas secara langsung kegiatan Pawaita Aruf dan sekaligus membuka MTK ketiga tingkat Kecamatan Alambarajo. Wakil Wali Kota Jambi Maulana kami sepagi membuka kegiatan Pawaita Aruf sekaligus MTK ketiga tingkat Kecamatan Alambarajo. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan kelurahan yang ada di Kecamatan Alambarajo. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Sekda Kota Jambi Aridwan, Kecamatan Alambarajo dan Forum Tingkat Kecamatan Alambarajo lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan guna melakukan seleksi di tingkat Kecamatan terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat kota. Dirinya juga menuturkan bahwa Kecamatan Alambarajo ini merupakan yang pertama melaksanakan Pawaita Aruf dan MTK di tingkat Kecamatan sekota Jambi. MTK ini adalah inovasi dari LBTK di Kota Jambi yang mendorong semua Kecamatan untuk melakukan proses seleksi sebelum adanya MTK di tingkat kota. Nah, jadi di sini adalah proses untuk mencari para hapis, 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 kori, kori, a, semua tambang. Tetapi di setiap Kecamatan harus ada umpulannya. Ini adalah Kiroa yang umpulannya. Saya tentu atas nama Ketua LBTK di sekaligus Wakil Wali Kota, Kemerintah Ketajam yang mengucapkan selamat dan apresiasi ya. Kecamatan Alambarajo ini yang pertama. Dan saya melihat begitu meriah dan atusias masyarakat untuk mengikuti ini. Kemudian ini juga bisa diikuti kecamatan-kecamatan yang lain menjelang MTK tingkat penang. Nantinya, kegiatan seleksi MTK ketiga tingkat Kecamatan Alambarajo ini akan diselenggarakan di Masjid Muhammad Fabian Syaputra dan akan dilakukan seleksi secara langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi. Sandi, Jik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!